Intro Siapakah nama patih pertama kerajaan Majapahit? Tentunya banyak yang menjawab Nambi Namun jika ditanya siapakah nama patih kedua yang menggantikan Nambi? Umumnya banyak yang menjawab dia halayuda Yaitu merujuk pada buku-buku Selamat Muljana Padahal mungkin jawaban ini keliru Dalam naskah para raton dikisahkan Bahwa Raden Wijaya yang bergelar Sri Kertarajasa Mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1294 Kemudian ditunjuklah Nambi sebagai patih atau perdana menteri Yang mendampingi pemerintahannya Penunjukan ini memicu pemberontakan Ranggalawe di Tuban Yang sebelumnya telah dijanjikan sebagai patih tetapi batal Ada tokoh licik bernama Mahapati yang melaporkan pemberontakan ini ke Majapahit Sehingga Ranggalawe dapat ditumpas pada tahun 1295 Setelah kematian Ranggalawe Penasihat Raden Wijaya yang bernama Arya Wiraraja pulang ke Lamajang Tidak mau lagi menghamba di Majapahit Tiga tahun kemudian terjadilah peristiwa Sora Pengikut setia Raden Wijaya yang terkena fitnah Mahapati juga Para raton mengisahkan Sora akhirnya tewas pada tahun 1300 Setelah kematian Sora, Mahapati ganti memfitnah Nambi Hubungan Nambi dengan Raja menjadi renggang Kebetulan ada berita bahwa Arya Wiraraja sakit keras Nambi segera mohon pamit menjenguk ayahnya itu di Lamajang Tetapi tidak pernah kembali ke Majapahit Malah membangun benteng Arya Wiraraja kemudian meninggal dunia Selanjutnya para raton mengisahkan terjadi pemberontakan Juru Demu Pada tahun 1313 Dan Gajah Biru pada tahun 1314 Kemudian terjadi pula pemberontakan orang-orang Mandana Pada tahun 1316 Yang ditumpas langsung oleh Jaya Negara Raja kedua Majapahit Putra Raden Wijaya Jaya Negara lalu bergerak ke timur menggempur Lamajang Nambi pun tewas pada tahun 1316 Demikianlah para raton mengisahkan Nambi pergi meninggalkan Majapahit pada tahun 1300 Dan meninggal pada tahun 1316 Itu artinya Ia menjadi Raja Lamajang selama 16 tahun menggantikan Arya Wiraraja ayahnya Ada pun Arya Wiraraja memimpin Lamajang hanya 5 tahun Yaitu dari tahun 1295 Sampai tahun 1300 Sekarang mari kita bandingkan dengan naskah lainnya Yaitu Nagara Kereta Gama Yang selesai ditulis oleh Prapanca pada tahun 1365 Dalam naskah ini Nambi dikisahkan tewas sebagai musuh Yang ditumpas langsung oleh Jaya Negara Pada tahun 1316 Sama seperti para raton Namun asal-usul Nambi sama sekali tidak diceritakan oleh Prapanca Begitu pula dengan peristiwa Ranggalawe Peristiwa Sora Peristiwa Juru Demung Gajah Biru dan Mandana Juga tidak disebut Sumber ketiga ialah Idung Sorandaka Yang mengisahkan tokoh licik bernama Mahapati Mengadu Domba Lembu Sora Dengan Sri Kertarajasa Akhirnya Lembu Sora tewas bersama dua sahabatnya Yaitu Juru Demung dan Gajah Biru Karena dikeroyok pasukan Majapahit Yang dipimpin Patih Nambi Akan tetapi Patih Nambi juga tersingkir oleh fitnah Mahapati Ia dikisahkan tewas di tangan Sri Kertarajasa Yang menggembur Lamacang Jadi kematian Sora dan Nambi menurut Gidung Sorandaka Terjadi secara berurutan Berbeda dengan para raton Yang menyebut dua peristiwa itu berselang 16 tahun Selamat Muljana Dalam bukunya yang berjudul Nagara Kretakama dan Tafsir Sejarahnya Pada tahun 1979 Serta pemukaran persada sejarah leluhur Majapahit Pada tahun 1983 berpendapat Bahwa Nambi di fitnah Mahapati Dan penyerangan Kelamacang Semua terjadi pada tahun 1316 Tidak hanya itu Ia juga menyebut Mahapati menjadi Patih Majapahit Menggantikan Nambi Selamat Muljana mengidentifikasi Tokoh Lijik Mahapati Sama dengan dia Halayuda Yaitu Patih Majapahit Yang tertulis dalam Prasasti Sidateka Atau Tuhanaru Pada tahun 1323 Pada tahun 1992 Ditemukan Prasasti Adan-Adan Yang kemudian disimpan di Museum Empu Tantular Sidoarjo Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Pertama Majapahit Yaitu Sri Kertarajasa Jayawardana Atau Radenwijaya Pada tahun 1301 Yang menarik ialah Nama Patih dalam Prasasti Adan-Adan Tertulis Puahana Prasasti ini membuktikan para raton benar Bahwa Nambi meninggalkan Majapahit Pada tahun 1300 Sayangnya Selamat Muljana telah tutup usia Pada tahun 1986 Sehingga tidak sempat membaca Prasasti Adan-Adan Jadi kronologi yang dapat kita susun Ialah sebagai berikut Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1294 Menurut keterangan Nagara Kretagama dan para raton Sri Kertarajasa Jayawardana Mengeluarkan Prasasti Kudadu Pada tahun 1294 Nama Arya Wiraraja dapat ditemukan Dalam Prasasti tersebut Ranggalawe memberuntak pada tahun 1295 Setelah itu Arya Wiraraja menetap di Lamajang Tidak mau kembali ke Majapahit Berita ini tertulis dalam para raton Sri Kertarajasa Jayawardana Mengeluarkan Prasasti Sukamerta Pada tahun 1296 Punambi tertulis sebagai Rakyat Apatih Atau Perdana Menteri Pu Wahana sebagai Rakyat Tumenggung Atau Panglima Perang Sedangkan Pu Sora sebagai Rakyat Apatih Ringdaha Atau Patih Kota Daha Ada pun nama Arya Wiraraja Sudah tidak ada Dan ini membuktikan para raton benar Pada tahun 1300 Sora dibunuh Hubungan Sri Kertarajasa Jayawardana Dengan Nambi menjadi renggang Kebetulan Arya Wiraraja sakit keras Dan kemudian meninggal dunia Ini menjadi alasan Nambi Untuk pulang ke Lamajang Dan menolak kembali ke Majapahit Pada tahun 1301 Sri Kertarajasa Jayawardana Mengeluarkan Prasasti Adan-Adan Dalam Prasasti itu tertulis Pu Wahana sebagai Rakyat Apatih Sedangkan nama Punambi dan Pu Sora Sudah tidak ada Hal ini membuktikan para raton benar Bahwa Sora tewas pada tahun 1300 Dan Nambi pergi meninggalkan Majapahit Pada tahun 1309 Sri Kertarajasa Jayawardana meninggal Dan digantikan puterannya Yang bernama Sri Jayanegara Sebagai Raja Majapahit Berita ini tertulis dalam Nagara Keretagama Pada tahun 1313 Juru Demung tewas Kemudian disusul Gajah Biru tewas Pada tahun 1314 Berita ini tertulis dalam Pararaton Pada tahun 1316 Sri Jayanegara menumpas Pemberontakan orang-orang Mandana Kemudian ia bergerak ke Lamajang Menewaskan Nambi Berita ini tertulis dalam Pararaton Nagara Keretagama juga menyebut Nambi tewas sebagai musuh Pada tahun 1316 Saat itu status Nambi Sebagai Raja Lamajang Sehingga wajar Apabila Prapanca menyebut Ia adalah musuh Majapahit Demikianlah rekonstruksi Yang dapat disusun Setelah prasasti adan-adan ditemukan Sekaligus ini menjadi koreksi Untuk pendapat Selamat Muljana Yang terlanjur populer Bahwa Nambi menjadi Patih Majapahit Mulai tahun 1294 Hingga tahun 1316 Kemudian digantikan dia Halayuda Yang dikira sama dengan Mahapati Padahal yang benar Ialah Nambi pindah ke Lamajang Pada tahun 1300 Sedangkan kedudukannya sebagai Patih Digantikan oleh Puwahana Yang semula menjabat sebagai Panglima Perang Kerajaan Majapahit Selain itu Pararaton dan Kidung Sorandaka Mengisahkan Sitokolicik Mahapati Tidak pernah sukses memperoleh Jabatan Patih Sehingga menyebut dia sama dengan dia Halayuda Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!